ya jadi untuk perempilannya seperti ini teman-teman daun-daun yang di bawah yang sudah tua ini kita buang bertemu lagi di channel Julius Ombos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat petani di seluruh Indonesia sahabat Julius Ombos kemarin banyak banget yang nanya tentang sistem perempelan tunas cabe Bang Julius Ombos itu seperti apa Oke teman-teman ini mau saya berikan tutorialnya ya teman-teman ya jadi untuk proses tutorial tentang sistem perempelan tunas itu seperti ini teman-teman ya jadi ini sistem cabe yang saya pelihara tunas induk ya teman-teman ya saya pelihara pucuk bukan pucuknya dipangkas atau dipotong jadi untuk perempelannya saya menggunakan sistem tunas air teman-teman tunas induk batang induk dan tunas air ya jadi tunas airnya ini sebelah kanan dan sebelah kiri yang saya ambil kenapa teman-teman harus yang kanan dan kiri yang kita ambil teman-teman kalau kita ambil yang sebelah luar sini teman-teman ya nanti itu bisa mengganggu proses cabe ini untuk kedepannya teman-teman jika tunasnya sudah besar nanti dia akan menghalangi kita pada saat kita jalan di di gangnya seperti ini ya dan juga pada saat penyemprotan pemumpukan itu nanti bakal menghambat prosesnya ya jadi untuk perempelannya seperti ini teman-teman daun-daun yang dibawah yang sudah tua ini kita buang ya kenapa kita buang daun ini teman-teman karena daun ini sudah tidak produktif lagi teman-teman ya dan yang tua ini dia tetap menyerap makanan atau nutris yang kita berikan jadi jika daun ini tidak kita buang nutrisinya itu diserap oleh daun-daun yang tua ini teman-teman ya seharusnya nutrisinya bisa diserap ke atas untuk pertumbuhan tunas-tunas yang baru ya ranting-ranting yang baru untuk produksi buah jadi karena banyak sekali daun yang seperti ini ini nanti akan menghambat jadi makanan atau nutrisinya itu dibagi-bagi selain ke atas ke bawah juga tetap dibagi ya dimakan oleh daun-daun yang tua ini jadi lebih baik teman-teman daun-daun yang sudah tua ini kita buang saja ya kita ambil seperti ini ya kita rempel tunas-tunasnya kita buang oke tunas-tunas seperti ini kita buang daun-daun tua ini kita buang ini teman-teman ya oke tentu saya seperti ini jadi tunas air ini teman-teman ya sebelah kanan dan kiri ini nanti juga bakal jadi untuk batang induk yang bakal menghasilkan buah ya teman-teman ya jadi tidak kita tidak hanya bergantung pada tunas induk saja tapi juga tunas air ini yang berada di kanan dan kiri ini juga nanti akan membantu menghasilkan buah atau memproduksi buah cabinya jadi lebih baik tunasnya ini dipelihara tapi kalau saya sih tidak terlalu banyak teman-teman ya oke ini sudah selesai ya teman-teman oke jadi seperti ini ya oke teman-teman ya nih contohnya oke nah ini adalah sistem eh perempelan tunas yang saya rekomendasikan tuh teman-teman ya oke ini tunas air sebelah kanan ini tunas air sebelah kanan dan ini ada tunas induk yang menjadi cikal bakal utama untuk proses reproduksi buah ya teman-teman ya dengan cara seperti ini insyaallah teman-teman ya ini juga akan nanti meningkatkan hasil pertanian ya oke nah ini lokasi cabi saya teman-teman teman-teman bisa lihat ya oke ini sedang proses perempelan tunas ya oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya salam sukses petani Indonesia salam Julius Ombos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tinggalkan komentar kalian dibawah video ini ya guys selamat menikmati